Hai bisa kita lihat beberapa sudah menyatu mengikat mencengkram dengan kuat terlihat dari dekat ini ya menutupnya juga cepat menyatunya juga cepat akar sulurnya pun juga tumbuh banyak silahkan dilihat di simak sejenis iprek beringin iprek dan dari bahan yang saya dapatkan itu di pinggir jalan terus di tepian sungai itu awalnya satu terus saya dapatkan lagi satu jadi ini dari dua bahan menjadi beberapa gabungan jadi ini ada beberapa yang saya lakukan untuk pecangkoan seperti ini ini belum saya bungkus tika nanti sudah mulai muncul akar ini saya gabungkan terus yang saya usahakan ketika dicangkok itu kebanyakan disini banyak tumbuh cabang sehingga nanti untuk pembentukan penggabungannya ini lebih enggak apa ya namanya enggak monoton lurus semua tetapi ada beberapa yang bentuknya itu ada yang jendal-jendal seperti ini ini bekerja satu satu apa namanya ini satu batang cangkoan ini terus ditanam terus ada beberapa cabang akhirnya beberapa menyatu jadinya seperti ini dan kalau kita lihat seksama ini ya ini awalnya satu memang seperti ini contohnya ini dari dari cangkoan ya ini dari cangkoan kemudian ini kan cangkok tapi batangnya cabang batangnya banyak ini saya tempelkan ini baru sekitar satu minggu jadi belum kelihatan menempel karena prosesnya ini tambal sulam-tambal sulam memanfaatkan bahan seadanya ini baru sekitar dua bulan sudah menyatu ada beberapa cabang yang saya satukan juga terus yang sebelah sana itu yang ada ralo nya itu itu rencana mau dibuat akar sulur ke bawah jadi ini gayanya ini agak panjang kita menemukan lagi ini dari bahan terus saya tanam ini untuk menyempurnakan gabungan yang kemarin sudah ditanam seperti ini 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 saya taruh di polybag rencana juga mau tak susuling karena kalau untuk ubat mandiri ini terlalu kecil terlalu kecil jadi ini ada sedulur nya ada judulnya seperti ini dia akan saya gabungkan lagi lihat akar yang akan kita gabungkan iya akarnya banyak ini rencana yang mau ditaruh di luar ini karena menonjol terus ini nanti di dalam tempelin gitu ya ini ini yang induk ini induknya di sini ini yang di luar kita tempelin aja oke seperti apa cara menempelin batang ringin dari modal di pinggir paret atau sungai yang kita ambil kemudian kita satukan ada juga yang dicangkok terus gabungan lagi untuk menambah penyempurnaannya kasih kan videonya terus Mari kita belajar bersama mungkin agak silo ya kita ambil di disini disini nanti akarnya ini yang menonjol kita taruh di luar disini masih kurang sempurna terlalu kurus lalu kita akan menyatukannya seperti ini kita bisa ambil dari sini atau dari beberapa sisi yang memudahkan untuk menjepit atau mengikatnya nanti bisa kan dengan cara seperti ini nah ini terjepit jadi pengikatannya nanti lebih mudah kita ambil seperti ini kita tempelin begini aja tapi sebelumnya harus kita korek untuk media bawah sini untuk meletakkan dengan akarnya ini ada akar yang awalnya ini juga dari cangkok yang saya tempelin ini akarnya sudah subur banget terus ini sengaja saya letakkan di pinggir kamar mandi ini alasannya biasanya kalau di pinggir kamar mandi kalau mau nyiram itu frekuensinya lebih banyak kenapa karena eh dekat air jadi kita nggak malas menyiram atau sekedar lewat eh pegang gayung kita siram ini akarnya baru ya sekitar satu minggu yang lebih udah mulai banyak ini baru saya pecah untuk menimbulkan akar yang baru kita coba letakkan dari ban yang tadi kira-kira kalau gini cocok nggak masih kurang kebawah supaya sama perakarannya kira-kira jadi masih kurang pas kayaknya begini ya seperti ini atau ini ini masih terlalu menonjol harus kita kurangin kita pasin dulu kita potong dulu ini ya yang sebelah sini kita potong dulu ya teman-teman dan khawatir ini akarnya banyak banget supaya enak menduduk enak duduknya ini ya ini masih terlalu tinggi tinggi sepertinya gini teman-teman terus ini langsung kita ikat nah ikatnya ini saya siapkan rapya posisi yang kita dapatkan kelihatan ya teman-teman ini singkirkan dulu tapi jangan dipatahin karena ini mau dipakai untuk pengikatan ya seperti biasa ya kelihatan ya jadi kita ikat beberapa kita gulungkan supaya lebih kenceng pengikatan harus kenceng sedikit diubetkan lagi biar lebih kenceng memang ini saya buat tidak begitu apa ya namanya lurus itu apa namanya ini ini saya buat sedikit siksat tapi untuk arah arah terus sesuai dimensi dimensinya maksudnya dimensi ruangnya jadi beberapa sisi harus bagus atau kelihatan kelihatan walaupun diikat secara sisak inget ini ya inget ya ini ikatan harus kencang banget nah ini ya ini udah kenceng banget ini kenceng banget ya jadi nanti ketika ingin dia mengembang karena subur pelan-pelan ini akan menyatu nah ini setelah menyatu boleh kita seleksi untuk per cabangannya nah ini nanti kita potong karena ini untuk pertumbuhannya dibusatkan pada sini yang kita biarkan ini nantinya yang kecil ini ini kita potong setelah itu untuk akar bawah kita timbun lagi setia tekniknya sangat sederhana tapi ketika dia sudah menyatu akan kelihatan karakternya ini akarnya sudah sejajar sama akar-akar lain ini nanti biasanya akan tumbuh akar-akar baru nah untuk seleksi nanti kalau ini sudah subur dan sudah menyatu nah seperti ini lalu kita tinggal menimbunnya seperti biasa timbun tanah timbun pasir bisa terus untuk penyiraman ya seperti biasa ini ya paling enggak ini sehari sekali pagi bisa sore bisa sedikit agak banyak untuk penimbunannya supaya awet dingin awet anyep kalau istilahnya nah seperti ini akarnya biar tumbuh banyak subur nah ini kita kurangin sekalian nah seperti ini ya yang kelihatan kelihatan ya temen kelihatan kelihatan eh nggak kelihatan nih kita potong yang seperti itu setelah kita potong tadi ya tipas pemotongan nggak kelihatan nah ini udah dipotong nanti kita suburkan disini atau disini nanti kalau sudah menyatu ya tinggal seleksi aja dah itu aja cukup cukup ya cuman caranya seperti itu itu tadi ya temen-temenku semuanya yang sama-sama belajar tekniknya menggabungkan cukup mudah dan cukup sederhana intinya subur jaga perairannya atau penyiramannya supaya pertumbuhannya maksimal dan sinar matahari sinar matahari harus cukup ya seperti ini ini kan silo banget ini menandakan untuk penyinarannya maksimal ya tak ya 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 ya